Intro Terima kasih kita masih di jelang Iftor Masih jelang, belum soalnya Iftor ya Jadi kita mengisi untuk sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan kita Nah jadi sekarang kita berbincang mengenai seni dan budaya dalam keislaman kita di Indonesia Nah kayaknya kan biasa nih kalau apalagi kita Indonesia tuh budayanya banyak sekali dan kental sekali di kehidupan kita Apalagi daerahnya banyak nih, masing-masing daerah biasanya beda-beda nih seni dan budayanya Nah kalau Ramadan ini juga semakin berwarna, semakin indah Ada kan kayaknya biasanya sebelum Ramadan tuh apa yang dilakukan Terus selama Ramadan mengisinya seperti apa Apakah itu ibadah, apakah itu budaya Kemudian sampai pascanya juga ada kayaknya Iya betul Ini bagaimana Baik terima kasih Mbak Putri dan sahabat MUITV dimanapun ada berada Kita berbicara sekarang lebih menukik lagi Tentang bagaimana budaya-budaya islami yang muncul dari pelaksanaan Atau pra-pelaksanaan dan pasca bulan Ramadan Pra-Romadhan kita mengenal yang disebut dengan Tarhib Tarhib dengan hak itu artinya menyambut dengan sukacita Jangan dengan hak besar, kalau Tarhib artinya menakut-nakuti Oh gitu Oh beda dikit tuh Beda dikit Beda dikit beda arti ya Hati-hati Kalau Tarhib itu artinya menyambut dengan sukacita Ini juga akan melahirkan seni dan budaya tradisi yang baik Bagaimana kalau kita mau menyambut perayaan upamanya pernikahan Kan orang muncul kreativitas menciptakan macam-macam yang indah Menyambut tamu agung Wah Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur Orang akan membuat-buat kreasi yang indah kan Untuk menyambut tamu yang agung Nah sekarang mau datang bulan yang agung, Ramadan Maka secara dengan sendirinya karena manusia diberi fitrah Nenar Uriah tadi ya seni Ia akan menciptakan dengan sendirinya bagaimana mengekspresikan Kegembiraan, kebahagiaan, menyambut tamu yang dicintai, yang diagungkan Itu Ramadan, timbulah Tarhib Dari kalimat rohaba, yurohibu, tarhiban Artinya menyambut dengan sukacita Nah jangan berubah jadi tarhibu dengan hak besar Artinya kan menakut-nakuti Wah nanti buat datang bulan Ramadan deh Nanti sembako mahal Nanti ibtornya mahal Nanti berat lo bekerja sambil lapar-lapar Nah itu bukan tarhib Itu tarhib Bertolak belakang artinya Malah menakut-nakuti Nah maka kita tanya Datang Ramadan ini kita gembira gak? Kita sukacita gak? Atau kita malah takut? Nah kalau gembira namanya kita tarhib Kalau takut datang Ramadan Ditarhib dengan hak besar Nah tentu yang diwujudkan kaum muslim ini Dengan datang Ramadan Sahabat MUTP dimanapun berada Adalah harus tarhib Menyambut dengan sukacita Maka diwujudkan dengan bentuk macam-macam Ada tradisi Anak-anak rame-rame mandi dulu Bersuci dulu Karena mau nyambut tamu Masa kotor-kotoran kan gitu Kotor-kotoran harus bersih dulu Berkeramas dulu Nah itu tradisi Tradisi kegembiraan menyambut tamu Begitu pula mengadakan kumpulan keluarga Mengadakan pengajian Persiapan Apa saja yang harus disiapkan Untuk kita memiliki Kualitas Ramadan yang baik Nah itu namanya tarhib Tapi harus dipahami Dalam tarhib ini Ada yang simpannya tradisi Ada yang maknanya substansi Kalau tradisi Makan tadi munculnya Budaya itu dari Kebiasaan orang Mengekspresikan tadi Kesenengan, kegembiraan Datang tamu agung Ramadan Tapi kalau substansinya Adalah kegembiraan Yang diwujudkan Dengan mempersiapkan diri Menunaikan ibadah Semua Ramadan Yang baik Begitu Nah ada pun Nanti Di Waktu pelaksanaan Ramadan Itu akan muncul juga nanti Seni dan tradisi Dalam Ramadan Seperti Bagaimana supaya Merasa indah Merasa senang Makan sahur Apalagi di minggu-minggu pertama Anak-anak kita Ya kan Remaja-remaja kita Gak mudah itu Merubah tradisi makan Biasanya Biasanya Apa namanya Breakfast Atau Sarapan Jam 7 pagi Sekarang harus jam Setengah 4 Atau jam 4 Maka muncul lagi Itu kan Kreatifitas Seni Munculah Kentongan Tradisi Bangunin sahur Nah Itu kan Itulah indahnya Dari agama Dari ibadah itu Melahirkan Tradisi yang Membangun Solidaritas Dan Kekompakan Kerukunan warga Nanti Setelah selesai Sahur Sepanjang hari Puasa Muncul lagi Kebiasaan Ibtor Jamai Berbuka puasa Berbukasa Berjamaah Mengundang orang Tibola Sebut dengan Apa namanya Buk Ber Buka bersama Sampai nanti Terakhir Ramadan Ditutup yang Lebih Besar lagi Penutupan Penutupan Banyak sekali Dengan lebaran Rangkaian Lebaran itu Melahirkan Tradisi-tradisi Budaya yang Luar biasa Seperti Tradisi Mudik Kenapa Harus mudik Karena Ingin Memanfaatkan Momentum Mengakhiri Ramadan ini Lebaran ini Dengan Bersilaturahmi Dengan Keluarga Sebagaimana Jiwa kita Disucikan Dengan puasa Ingin Juga Disucikan Kesalahan Kita Kepada Sesama Dengan Saling Mengunjungi Saling Meminta Maaf Bercengkrama Dengan Keluarga Kan indah Sekali Masya Allah Itulah Yang disebut Dengan Keindahan Ramadan Keindahan Yang ada Seni Dan budaya Juga Ada Ibadahnya Juga Disana Mohon maaf Tapi Penutupan Ramadan Biasanya Ada juga Orang melakukan Itikaf Dan lain-lain Betul Nah Itikaf Itikaf Itu Salah Satu Sunnah Yang dilakukan Rasulullah Di setiap Sepuluh Terakhir Ramadan Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Ramadan Puncaknya Adalah Dia Menghentikan Aktivitas Duniawihnya Dimana Dia Mengurangi Pendengaran Yang Macam-macam Mengurangi Penglihatan Yang macam-macam Bahkan Mengurangi Aktivitas Fisik Yang lain Dengan Pekerjaan Tapi Mengkonsentrasikan Diri Bagaimana Menghayati Indahnya Suasana Ramadan Itu Dekat Dengan Robnya Penciptanya Karena Keindahan Tertinggi Seorang Hamba Itu Ketika Dia sudah Merasa Dengan Allah Itu Dekat Merokobatullah Diawasi Allah Diawasi Allah Disayangi Allah Berbicara Dengan Allah Itulah Orang Itikap Menahan Diri Dari Aktivitas Fisik Jasmani Dan Aktivitas Material Demi Meningkatkan Kualitas Spiritual Ini Itikap Gitu Nah Kayi Kalau Seandainya Kalau Seni Budaya Ini Kan Seringkali Mungkin Kalau Orang-orang Awam Gitu Ya Kalau Kita Takutnya Ada Pergeseran Membawa Yang Dilakukan Kebiasaan Kebiasaan Yang Tersebenarnya Masuknya Adalah Budaya Tapi Malah Jadi Diutamakan Jadi Kebablasan Gitu Kayak Bookber Bookber Jadwal Setiap Hari 30 hari Ada Bookber Di luar Itu Kan Jadinya Apakah Nanti Takutnya Ada Pergeseran Dalam Ibadah Kita Yang Harus Kita Konsentrasi Untuk Ibadah Jadi Malah Kesannya Jadi Malah Kumpul Kumpul Foyah Foyah Lupa Ibadah Ini Gimana Untuk Pakem Seperti Apa Dalam Melaksanakan Aspek Aspek Seni Budaya Dan Tradisi Yang Muncul Dari Ibadah Yang Disyariatkan Islam Seperti Dalam Ramadan Ini Maka Kita Harus Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Terutama Tentu Kediri Kita Dan Keluarga Kita Dulu Karena Allah Memerintahkan Jagalah Dirimu Dan Keluarga Dulu Satu Harus Menanamkan Pemahaman Bedakan Antara Tradisi Dengan Subsansi Ibadah Contohnya Seperti Buka Bersama Itu Tradisinya Tapi Subsansinya Adalah Bagaimana Kita Mensyukuri Ibadah Saum Ramadan Sehari Itu Bisa Selesai Lalu Kita Berbagi Dengan Tetangga Apalagi Dengan Fakir Miskin Kita Saja Yang Baru Menahan Lapar Dari Pagi Sampai Maghrib Sudah Begitu Merasakan Kepayahan Bagaimana Fakir Miskin Yang Sepanjang Bulan Bahkan Mungkin Mereka Sepanjang Hidupnya Terus Lapar Nah Maka Itu Esensi Dari Kita Mengajak Buka Bersama Dengan Tetangga Saudara Handay Tolan Yang Memang Sangat Membutuhkan Yang Kedua Tentu Di luar Ramadan Kita Jangankan Bisa Dengan Keluarga Tetangga Sahabat Teman Sejawat Di pekerjaan Kita Mungkin Dengan Anak Istri Saja Susah Untuk Makan Coba Mbak Putri Coba Mumpulnya Susah Di Bulan Yang Lain Orang Makan Kapan Semaunya Upamanya Yang Keluarga Bapaknya Kapan Ibunya Kapan Dan Dimana Anaknya Kapan Dan Dimana Tapi Untuk Bulan Ramadan Allah Berikan Kesempatan Yang Luar Biasa Minimal Saur Waktunya Disamakan Oleh Allah Semuanya Ada Di rumah Keluarga Masya Bagaimana Ketika Berbuka Kok Makan Saja Harus Bareng Semuanya Memberikan Nilai Keindahan Sekaligus Nilai Ibadah Nah Maka Antara Ibadah Dengan Adat Itu Dua Hal Yang Berbeda Tetapi Saring Melengkapi Dan Tidak Bisa Dipisahkan Maka Ibadah Dasarnya Harus Sebagai Nilai Sosial Adat Sebagai Nilai Sosial Sedangkan Ibadah Itu Adalah Nilai Spiritual Dan Ritual Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Jadi terasa Bahwa Segala Sesuatu Aturan Dalam Kita Sebagai Islam Yang Beribadah Kepada Allah Semuanya Indah Ada Nilai Seninya Tapi Jangan Lupa Jangan Sampai Budaya Atau Seninya Mengalahkan Subsasinya Iya Betul Fokus Tujuannya Apa nih Oke Beribadah Gitu Kepada Allah Mengikuti Aturannya Dan kemudian Disitu ada Keindahan-keindahan Yang bisa kita jalankan Terutama di Ramadan Dan ini Aduh Masya Masya Terima kasih Terima kasih Banyak Jadi Banyak Pasti Yang Merubah Semua Disini Jadi Kalau Buka Puasa Selama Ini Belanjanya Mungkin Banyak Apakah Itu Ternyata Mengutamakan Napsu Jangan Malah Harusnya Dengan Saum Penghematan Malah Jadi Pemberosan Itu Terjadi Lebih Lebih Berbuasa Makannya Cuma Sebentar Sedikit Dan Sedikit Cuma Dua Kali Tapi Malah Jadi Boros Nah Itu Berarti Sudah Melebihi Jadi Pengontrol Diri Juga Ya Utama Ibadah Kita Disini Masya Alhamdulillah Masih Masih Banyak Tapi Terbatas Waktu Gak Boleh Memotong Waktunya Azan Maghrib Karena Menunggu Semuanya Terima kasih Banyak Semoga Puasa Hari ini Kita Diterima Alah Dan Untuk Para Sahabat MUI TV Terima Kasih Kita Bersama Disini Mudah Apa Yang Kita Berbincangkan Bermanfaat Dan Menghasilkan Kesadaran Untuk Kita Menjadi Kaum Muslimin Yang Semakin Beriman Bertakuk Pada Allah Akhirnya Saya Teri Putri Pamit Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh